Umirsa Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menyeluruhkan pendanaan untuk pembebasan lahan sebesar Rp101,36 triliun di tahun 2022. Ada pun alokasi untuk pendanaan lahan sebesar Rp134,5 triliun. Sejak tahun 2016 hingga 2022, sebanyak 104 proyek strategis nasional atau PSN telah menyeluruhkan pendanaan untuk pembebasan lahan sebesar Rp101,36 triliun yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Sementara itu alokasi pendanaan lahan totalnya sebesar Rp134,5 triliun. Dari total PSN tersebut, 50 PSN tol dan 9 jalur kereta api untuk mendukung konektivitas telah dinanai pembebasan lahannya dengan nilai mencapai Rp88,81 triliun. Sedangkan untuk mendukung ketahanan pangan, telah dilakukan pendanaan lahan pada 37 bendungan, 5 proyek irigasi, dan 1 proyek air baku dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp11,68 triliun. Direktur utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pihaknya paling banyak menyeluruhkan dana untuk pengadaan lahan jalan tol. Hal ini untuk membuka aksesibilitas daerah agar lebih mudah dijangkau dan mengurangi disparitas harga barang. Hal ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan akselerasi pembangunan ekonomi. Diharapkan dengan percepatan pembebasan lahan pembangunan PSN, penurunan biaya logistik, efisiensi waktu tempuh perjalanan hingga membawa dampak akselerasi perekonomian daerah dapat tercapai dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!